assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel haris din di video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mengatasi lampu depan vario yang tiba tiba mati jadi lampu vario ini adalah vario 125 dan vario all bisa aja semua varian vario ya jadi vario ini tiba tiba pas jalan langsung mati langsung kita aja cek ke listrikanya pertama-tama kita coba nyalakan dulu motornya dan untuk memastikan bahwa lampu depannya ini benar-benar mati ya jadi ini motor udah nyala dan kedua lampu depannya itu mati semua kita pastikan juga bahwa lampu depannya itu tidak tidak putus ya dengan cara kita center menggunakan first leg di hp ya jadi ke ini kelihatannya masih nyambung jadi kita pastikan bohlamnya itu benar-benar tidak putus kita cek sebelah kiri dan juga sebelah kanan dan setelah saya cek ternyata masih nyambung dan tidak putus oke langsung aja kita bongkar cover bagian depannya yang kita perlukan adalah openg plus ya jadi openg plus nanti kita cukup membuka dua buah baut yang berada di leher stang nah disini ada baut satu kita buka dengan memutar ke kiri kemudian ada lagi di sebelah kanannya satu lagi setelah kedua bautnya itu terlepas tinggal kita angkat lalu kita dorong ke atas jadi ini kalau yang belum pernah dibongkar agak susah kita congkal menggunakan openg main kita congkal sedikit baru sudah membuka kita tarik kemudian kita dorong ke atas karena itu kunciannya seperti huruf L di dalamnya nah ini gampang di dalam box ini terdapat box ini ya circuit atau box sekring jadi disini sudah tertera keterangan keterangannya di atas sendiri itu ada untuk coil jadi ini coil eko main kita cari yang buat headlamp nah ini biasanya ada di barisan bawah nomor 2 nah ini sudah kelihatan ya ada tulisannya kita kita baca baca aja dan kemudian kita membuka box ini ya jadi kita itu tekan kemudian ditarik ke atas sampai terbuka ini gampang sekali kawan-kawan karena ini tinggal membuka dan mencopot lalu kita lihat sekring mana yang putus setelah kita urutkan tadi ada di bagian nomor 2 sebelum paling bawah nah ini yang merah ini paling merah ini dan kita pastikan juga ukuran ampere jangan sampai salah karena biasanya untuk lampu itu 10 ampere jangan sampai dikasih lebih dari 10 ampere karena nanti kabel-kabel yang menuju ke arah lampu atau ke eko itu bisa meleleh karena tegangnya terlalu tinggi arusnya yang mengalir kita cek juga ini sekringnya perbandingan kedua sekring sebelah kiri itu masih nyambung masih bagus dan sebelah kanan ini sudah putus kelihatan dari rangkaiannya ada yang terbelah berarti sebelah kanan itu sudah putus dan wajib kita ganti oke langsung kita pasang ke tempatnya biasanya terdapat ini ya sekring cadangan kalau di motor-motor baru kita pasang ke tempatnya seperti ini tinggal kita masukkan dan kita tekan aja bola gabelik sama aja tidak berpengaruh setelah ini kita akan mencoba apakah berhasil atau tidak kita nyalakan motornya kita stutter dan kita nyalakan dan alhamdulillah berhasil kawan-kawan jadi kedua lampu sudah menyala dan masalahnya hanya terdapat di sekring ini masalah sepilet tidak usah ke bengkel dan untuk biaya sekringnya itu hanya 2000 perak bisa beli di toko material atau di toko kelistrikan kawan-kawan oke sekian dulu video ini semoga bermanfaat boleh subscribe like dan komen dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh